Yominasan, apa kamu rindu dengan Jujutsu Kaisen? Jadi untuk manga Jujutsu Kaisen sudah selesai dari libur 2 minggu yang lalu, minggu ini tidak libur dan akan segera rilis chapter terbarunya. Sambil menunggu rilisan chapter terbaru, bagi kalian yang kangen dengan kabar Gojo Satoru, tonton video ini sampai akhir. Ini adalah kemungkinan Gojo Satoru akan bangkit kembali. Satoru untuk sampai saat ini masih belum dikonfirmasi tentang kematiannya, seperti yang kita ketahui energi kutukan, berpusat di kepala penggunanya. Namun umumnya tidak ada orang yang bertahan jika terkena tebasan hingga terpotong menjadi dua seperti Kiko. Itu berlaku untuk orang normal, tetapi ini seorang Gojo Satoru yang terkuat. Ia juga dapat sembuh dari luka yang dicabik-cabik oleh Toji. Bagi orang normal sudah pasti itu akan menjadi ajalnya, namun Gojo malah bisa bangkit lagi. Alasan lain mengapa Gojo Satoru harus bangkit adalah, dia masih mempunyai janji untuk menguburkan jasad Suguru Geto dengan layak. Mungkin ini akan menjadi kejutan Gege Akutami di chapter-chapter selanjutnya. Ini adalah tiga kemungkinan yang akan terjadi pada Gojo Satoru ke depannya. Yang pertama Gojo akan bangkit sekali lagi, untuk membantu mengalahkan Sukuna secara bersama-sama, karena di alam bawah sadar Gojo, ia sudah menyadari kesalahannya. Karena sejak dulu Sukuna memanglah seorang raja kutukan dan memerlukan banyak sekali penyihir jujutsu untuk menyegelnya. Kebangkitan yang satu ini mungkin akan mengurangi banyak energi kutukan milik Gojo Satoru, Gojo akan pulih dengan memakan banyak waktu dengan menggunakan reknya. Yang kedua Gojo akan bangkit kembali dengan cara pemanggilan roh kutukan, seperti yang kita ketahui Sukuna juga dulu adalah seorang penyihir dan manusia normal, lalu ia bangkit kembali menjadi seorang kutukan. Gojo sendiri mungkin akan mengalami kejadian yang sama seperti Sukuna, ia akan bangkit namun akan menjadi seorang kutukan. Yang ketiga Gojo akan bangkit dengan cara diambil alih raganya oleh Kenjaku, seperti yang kalian tahu Gojo merupakan wadah yang perfect bagi Kenjaku. Selain itu jika Kenjaku mendapatkan raga Gojo, ia akan dapat menggunakan teknik kutukan milik Gojo sekaligus mata 6-es miliknya. Nah mungkin itu bisa benar bisa tidak, jika ada teori lain yang lebih masuk akal, kamu bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow.